selamat menikmati yang ekstensinya itu IMG, terus si judulnya itu dikasih nama CPU Boots GPU Boots, terus Thermal Mode, RAM Manager dan dipasang di Magist Manager non-root ya sebenarnya sih gak tau juga itu resep dari siapa, apa emang itu yang bikinnya dia pengen root HP Android dia tapi kagak bisa dan akhirnya stress dan bikin tutorial kayak gitu ya sebenarnya sih Bang Ojan agak menghabiskan waktu juga bikin video kayak gini, bikin video konyol tapi karena banyak pasukan sabun yang percaya dan komentar-komentarnya itu bener-bener warat 6969 FPS jadi biar gak banyak pasukan sabun yang otaknya itu bolong udah kayak sabun buat, makanya sama Bang Ojan bakalan dijelasin aplikasi Magist Manager non-root, terus file yang dipakai itu file apa, fungsinya buat apaan kenapa pas di insta itu kagak bot-lob, terus itu lokasi filenya itu bakalan larinya kemana dan ya Bang Ojan bakalan jelasin sampai ke detailnya, pokoknya mas sama Bang Ojan pasti bakalan lurus bun, oke mendingan langsung ajak kita ke videonya oke bun, seperti biasa baik lagi sama gue, Bang Ojan sur-ti-ni, tukang salep kadal nah di video sekarang Bang Ojan mau membahas tentang Magist Manager non-root dan modul Magist non-root bun, yang mungkin akhir-akhir ini banyak beredar dan menyebar luas udah kayak kuman nah sebelum Bang Ojan bahas ke intinya Bang Ojan mau disclaimer dulu bun video ini bukanlah video cara install Magist Manager non-root, ataupun review aplikasi Magist Mode bukan juga video cara memasang modul Magist non-root, dan segala embel-embel tentang Magist Manager non-root jangan lupa untuk manfaatkan jempol tangan ataupun jempol kaki kalian buat menekan tombol like dan sub care cap bun dan Bang Ojan ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support channel mungil ini oke membahas tentang Magist Manager non-root atau modul Magist non-root ya mungkin sebuah sesuatu yang langka di dunia android sampai komentar video Bang Ojan itu dibanjirin sama komentar Magist Manager non-root kalian itu seperti penasaran sama video yang sudah banyak beredar bun jadi seperti pertanyaan yang belum ada jawabannya mencoba nyari jawaban tapi tidak ketemu akhirnya makin penasaran, makin bingung, dan mengambang jadi sudah seperti lele koneng nah Bang Ojan bakalan kasih jawabannya dari awal sampai akhir jadi biar kalian paham dan tidak nyasar ke rumah janda oke disini Bang Ojan pakai HP Xiaomi Redmi Note 7 dalam keadaan non-root tapi terpasang Magist Manager lah Bang, kok bisa tahu kalau misalkan HP nya non-root kalian cukup perhatikan saja di bagian tanda kurung kalau misalkan tulisannya terinstall sama dengan NA artinya non-root kalau misalkan tulisannya terinstall sama dengan ada versi binary nya artinya root buat yang pertama Magist Manager non-root dari namanya saja itu sudah tidak nyambung gun yang namanya Magist Manager itu adalah root dan root adalah Magist Manager meski jenisnya mode, beta, delta, atau alpha tetap saja yang namanya Magist itu adalah root kalau misalkan kalian menemukan ada Magist Manager non-root sama saja seperti kalian internetan tanpa jaringan karena dasarnya jaringan adalah internet dan internet adalah jaringan dah pikirin tuh internetan tanpa jaringan masuk akal apa enggak? oke yang pertama kalian sudah paham ya sekarang yang kedua yaitu file yang digunakan nah rata-rata file yang digunakan itu adalah berekstensi img sedangkan mode Magist yang aslinya itu berekstensi jif nah file img yang dipakai adalah file buat yang ada di os hp android file buat apaan bang? jadi yang dipakai buat eksekusi adalah file buat kernel dari os hp android nah untuk file buat kernel ini menggunakan file buat hp apa saja? ya karena pada dasarnya kan semua hp android itu memiliki file buat enggak hanya xiaomi, asus, samsung, vivo, oppo, infinix dan semua brand hp android itu punya file buat nah file buat disini itu cuma di rename saja jadi nama yang sesuai kita mau ya mau kalian rubah menjadi cpu boots mau kalian rubah menjadi gpu boots mau kalian rubah menjadi thermal mode ataupun jadi jablay sekalipun itu tidak akan merubah jalur script yang ada di file buat itu sendiri makanya bisa dieksekusi di magist manager bun nah sekarang yang ketiga kenapa enggak break ataupun mentok di logo? nah ini salah satu pertanyaan paling langka bun biasanya hp android yang sudah di root dan nyoba buat pasang modul magist pasti resikonya bot lock ataupun break kan nah sedangkan ini enggak jadi file buat yang kalian pasang lewat magist manager itu bukan di install bun melainkan cuma lewat saja jadi udah kayak janda lewat gitu bun jadi aplikasi magist manager yang kalian pasang itu berfungsi untuk memodifikasi file buat original bun jadi sistemnya kayak gini kalian punya file buat original itu dari stock rom kemudian kalian buka aplikasi magist manager selanjutnya itu kalian pilih aja bot yang mau kalian tambal ataupun modifikasi nah setelah berhasil ditambal ataupun dimodifikasi file buat yang kalian masukkan tadi bisa kalian temukan di folder download dengan nama patch jadi yang kalian lakuin itu bukan memasang modu magist non root melainkan memodifikasi file buat original menjadi file buat modifikasi kalau misalkan file buat yang udah kalian patch tadi lewat magist manager kalian pasang lewat cmd atau command windows disitulah hp kalian menuju atau otw root tapi dengan syarat ya hp android kalian harus sudah dalam keadaan unlock board loader terbuka kalau misalkan masih terkunci maka file buat yang kalian pasang ini bakalan mentah lagi udah kayak perasaan si dia bun nah untuk file buatnya pun itu gak asal comot ya udah kayak gorengan bimina tapi harus sesuai dengan hp dan versi os yang ada di hp android kalian bun kalau misalkan sampai salah ya hasilnya koit atau wasalam logikanya gini aja bun kalian jangan dulu jauh-jauh pasang modu magist non root hp android yang non root mau akses setelan magist manager aja atau mengaktifkan magist hide itu gak bisa lah ini pasang modu magist non root oke jadi cukup sekian aja yang bisa bang ojan jelasin semoga aja video gak jelas bang ojan ini bisa memotivasi kalian agar lebih cerdas dan bisa menggunakan logika soalnya tanpa logika dan pola pikir atau kecerdasan ya kita bakalan govlog sama dunia internet bun kalau misalkan ada yang masih kagak paham ataupun ya yang menyangkut kayak gini lah ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar dan stop buat spam magist manager non root mending tidur dulu baru halu jadi jangan dulu halu baru tidur oke sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun sub indo by broth3rmax